Ya ayyuhalladina amanutubu ilallahi taubatannasuhah Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Subhanaka la ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim Wala fahmalana illa ma'fahamtana innaka antal jawadul karim Ikhwan dan Ahwat Vilah, saya akan mencoba melakukan seri pelajaran Rukyah pada sesi kali ini Untuk berbagi apa-apa yang saya tahu, sebanyak yang bisa saya sampaikan berdasarkan pengetahuan saya tentang Rukyah, insya Allah Pertama, Rukyah dilakukan karena ada sebabnya, yakni memiliki dua sebab Sebab yang pertama yaitu, banyak orang yang menderita, tersiksa, dan terganggu dalam hidup dan kebutuhan mereka Bertahun-tahun lamanya telah dilalui namun tidak dapat menemukan solusi Kemudian alasan kedua, adalah banyak orang dalam kasus ini datang kepada hal-hal kesyirikan Dan apa yang dilarang dalam Islam disebabkan karena kelemahan, atau karena ketidaktahuan Dan hal ini justru lebih parah dari masalah yang mereka hadapi dan derita sejak awal Disebabkan perbuatan-perbuatan mereka membuat iman mereka lenyap, sehingga mereka meninggalkan keyakinan Islam Dan itu juga meningkatkan kerusakan pada kondisi mereka Itulah sebabnya kita membutuhkan solusi islami untuk masalah ini Dalam bab Rukyah ini ada satu hal yang ingin saya sampaikan kembali, yakni menjelaskan pengertian Rukyah Kata Rukyah pada awalnya berarti pengobatan dengan kata-kata atau mantra-mantra tertentu Yaitu penggunaan kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu untuk pengobatan Seperti yang Nabi SAW sabdakan Bismillahirarkhika, yaitu dengan nama Allah, saya akan merukyah Anda Artinya saya melakukan Rukyah terhadap Anda atas nama Allah Jadi bukan sembarang kata-kata atau kalimat untuk pengobatan, namun kata-kata atas nama Allah untuk mengobati Anda Jadi Rukyah secara umum sudah ada, bahkan sebelum Islam datang kepada mereka, dan mereka menggunakan kata yang berbeda Seperti puisi atau ucapan atau kata-kata yang diajarkan jin dalam pengobatan Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, orang-orang yang sedang mengamalkan Rukyah datang dan berkata Ya Rasulullah, kami dulu mempraktikan Rukyah sebelum Islam, apa pendapat Anda tentang Rukyah kami itu? Beliau berkata, tunjukkan Rukyahmu Maksudnya, biarkan aku mendengarkan Rukyahmu Jadi Rasulullah ingin melihat ucapan atau kata-kata yang Anda gunakan Yaitu yang diperhatikan adalah ucapan atau kata-kata yang Anda gunakan dalam melakukan Rukyah Tetapi jika Anda menggunakan herbal dan hal-hal alami untuk pengobatan Maka tidak ada masalah dan tidak membutuhkan perhatian Tapi yang dipermasalahkan adalah pada kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk merukyah Kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya Tidak apa-apa dengan Rukyah selama tidak ada kesyirikan di dalamnya Jadi, jika tidak mengandung kesyirikan dalam kalimat atau kata-kata yang digunakan untuk merukyah Maka tidak masalah Jadi Nabi SAW mengizinkan segalanya dalam Rukyah kecuali syirik Dan kisah di mana para sahabat yang berurusan dengan seorang kepala suku ketika disengat kalah jengking dengan membacakan surah Al-Fatihah Dan ketika mereka kembali ke Madinah Mereka memberitahu Nabi SAW tentang apa yang mereka lakukan Nabi SAW berkata kepada sahabat yang melakukan Rukyah itu Bagaimana kamu tahu bahwa itu adalah Rukyah? Yakni Nabi berkata bagaimana Anda tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah Rukyah? Yakni kata-kata yang mengobati Sahabat itu berkata bahwa Allah mengilhamkan sesuatu yang dilemparkan ke hati saya atau sesuatu yang menginspirasinya Artinya sahabat tersebut sebelumnya yang diamalkan adalah Rukyah dengan kata-kata lain sebelum Islam Dan meskipun itu diperbolehkan Tetapi ketika kasus tersebut yakni ketika ketua suku datang Dia berkata pada dirinya sendiri Apa yang akan saya bacakan untuknya? Dan dia berkata Allah Ta'ala memuliakan kita dengan Islam dan menurunkan Al-Quran kepada kita Ini lebih baik dari kata-kata yang saya gunakan sebelumnya Sehingga dia membaca surat Al-Fatihah dan kepala suku itu lalu sembuh Artinya, sebelum cerita ini para sahabat tidak tahu bahwa surat Al-Fatihah adalah obatnya Jadi begitulah Dan sekarang mereka tahu Dan sekarang hampir semua orang mengetahuinya Hal yang sama berlaku untuk orang yang masih menggunakan Rukyah sebelumnya Artinya mereka mengambil Al-Quran dan mengganti kata-kata yang mereka biasa gunakan dengan Al-Quran Dan penyembuhan terjadi atas izin Allah Sejak saat itu, istilah Rukyah mengacu pada terapi Al-Quran Dan inilah yang kami maksud saat ini jika Rukyah bisa digunakan untuk banyak hal Namun pada sesi hari ini yang kami maksud dengan Rukyah adalah untuk pengobatan penyakit spiritual Seperti sihir, jin dan ain atau mata jahat Karena sisa penyakit sudah diobati dengan dokter Tetapi untuk penyakit yang disebabkan oleh jin dan santet Tidak ada perawatan di dokter Jadi mereka harus dirawat dengan Al-Quran Serta penyakit spiritual yang disebabkan oleh kesyirikan Maka Rukyah dengan Al-Quran harus menjadi pilihan utama yang mana adalah solusi yang islami Yaitu Al-Quran Oleh karena itu mengenai hadis tentang 70 ribu orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab Itu Nabi S.A.W. berkata Mereka adalah orang-orang yang tidak merukyah Tidak meminta untuk dirukyah Tidak melakukan tiaroh yakni beranggapan sial Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal Rukyah yang dimaksud hadis ini bukan berarti Rukyah dengan Al-Quran Sebaliknya, itu adalah Rukyah pra-Islam Karena pada masa Nabi S.A.W. pengobatan dengan Al-Quran masih belum menyebar Jadi Rukyah pada saat itu artinya apa yang dikenal sebelum Islam Rukyah tersebut diperbolehkan jika bukan syirik Kami tidak membicarakan tentang Rukyah yang syirik Karena itu adalah hal yang sangat dilarang Namun dalam hadis ini, yang dimaksud bukanlah Rukyah yang mengandung syirik tersebut Namun yang dimaksud adalah Rukyah lama yang diperbolehkan Meskipun bukan dengan Al-Quran dengan syarat tidak mengandung kesirikan Namun lebih baik ditinggalkan saja Karena mengandung kata-kata penyembuhan yang tidak lazim Dan jika Anda meninggalkannya itu lebih baik Dan demikian, dengan pengobatan Rukyah dengan Al-Quran tidaklah bertentangan Karena beliau mengisyaratkan dalam hadis di atas ciri-ciri mereka adalah Mereka yang tidak menggunakan jimat atau besi yang dipanaskan Dan tidak percaya tatoyur dan mereka bertawakal kepada Tuhan mereka Sebaliknya, dengan melakukan terapi diri sendiri dan orang lain dengan Al-Quran Tidak akan ada kekurangan kepercayaan kepada Allah Ta'ala Melainkan justru akan semakin menambah keimanan Menggunakan ayat-ayat Allah untuk melawan musuh-musuh Allah Yakni untuk melawan setan dari kalangan jin dan para dukun penyihir Ini sangat bagus Dan merupakan salah satu bentuk perjuangan atau jihad Bahkan menurut Al-Quran ini adalah perjuangan yang hebat Dan inilah yang Allah inginkan ketika dia berfirman Dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penyembuh dan rahmat bagi orang-orang beriman Jadi hadis mengenai 70 ribu orang Yang menyinggung kata Rukyah tersebut Bukan bermaksud pada Rukyah yang dilakukan dengan Al-Quran Namun sebaliknya itu adalah berarti Rukyah-Rukyah lama sebelum masa Islam Jadi, kita membutuhkan solusi islami untuk masalah ini Kemudian saya akan mengajarkan sebagai awalan yakni tentang teknik apa saja yang berhasil bagi semua orang Baik berupa nasihat ataupun metode pengobatan Yang semua orang bisa mendapatkan manfaatnya Dan dapat dipraktekkan Maka insya Allah kemudian kita akan masuk ke dalam tahap spesialisasinya Itulah secara umum yang akan kita pelajari yakni Dan sering terjadi sedemikian rupa Sehingga Anda tidak percaya bahwa ini adalah hal yang kebetulan saja Sebaliknya, Anda memahami bahwa ada kekuatan metafisik di baliknya Yang tidak bisa Anda lihat mengganggu hidup Anda Karena pikiran tidak menerima hal yang sama Hal aneh diulang terus-menerus tanpa terkecuali tanpa sebab Jadi Anda akan mengerti itu Ada alasannya di mana kekuatan metafisik mengganggu hidup Anda Dan itu adalah sihir Dan inilah yang Allah Ta'ala firmankan yang artinya Dan dari kejahatan orang-orang yang mempraktekkan ilmu sihir Maksudnya dari penyihir ketika dia mengikat simpul dan membaca mantra-mantra yang diajarkan oleh setan Allah Ta'ala memberitahu kita bahwa ini bisa membahayakan hidup Anda Dan akan berpengaruh jahat dalam hidup seseorang sampai-sampai dia tidak bisa mendapatkan uang atau penghasilan Bisa mengikat rahim wanita sehingga tidak bisa melahirkan Dapat mengikat pikiran siswa sehingga dia tidak memahami apapun dalam pelajaran Dalam artian mereka mengikatnya dengan sihir Gejala kedua, yaitu pada masalah kesehatan yang tidak biasa Anda memiliki sakit yang tidak pernah sembuh, sakit kepala, perut, dan kaki Atau Anda memiliki penyakit aneh Ketika Anda pergi ke dokter, dia tidak mengerti Karena gejala yang Anda gambarkan tidak cocok dengan penyakit apapun yang dia pelajari Dan tidak menyebabkan penyakit yang diketahui Mereka meminta Anda untuk menganalisis untuk memahami apa yang ada di tubuh Anda Sehingga mereka tidak menemukan apapun Mereka bilang kamu baik-baik saja Kamu tidak punya apa-apa, dan kamu tersiksa Dan itu juga tidak ada solusinya Obat biasa untuk bisul seperti itu tidak akan berhasil Ini karena hal tersebut disebabkan oleh sihir yang berasal dari makanan Jadi ketika sihir dimakan Itu bisa berupa tetes cairan atau benda sihir yang dimasukkan ke dalam makanan atau minuman Ketika korban memakannya, sihir tersebut menempel di perutnya seperti lem Tubuh mencoba mencernanya Asam lambung mencoba memakannya Ibarat seperti ketika Anda memiliki sesuatu di kulit Anda yang sakit Kemudian Anda merasa sangat gatal Kemudian Anda terus menerus menggaruknya Sampai kulit Anda menjadi merah Kemudian menjadi luka dan darah mengalir darinya Begitulah jika sakit mulas terjadi dan tiba-tiba kemudian menjadi mah di perut karena sihir Dan jika sihir mengendap di usus, itu menyebabkan kembung dan menyebabkan sembelit Kemudian berkembang menjadi tumpukan Sihir yang dimakan bisa berkembang menjadi penyakit lain Dan dapat menetap di mana saja sepanjang pintu masuk hingga keluar Terkadang menimbulkan masalah pada mulut atau radang tenggorokan hingga keluar Semoga Allah SWT menyelamatkan kita Masalah kesehatan yang tidak lazim, yang dokter tidak mengerti Dokter mungkin menemukan sesuatu dengan peralatan mesin pendeteksi Dan dokter mungkin menyimpulkan nama suatu penyakit didasarkan pada kambuhnya penyakit Tetapi mereka tidak dapat menemukan alasan untuk itu Dan tidak dapat menemukan solusi Namun, mereka mungkin menemukan solusi untuk mengurangi efeknya Tapi untuk penyebab masalahnya sendiri tidak ada solusinya Seperti yang Allah SWT firmankan Mereka tidak dapat berdiri Melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan saitan lantaran gila Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 Misalnya, di beberapa sekolah Anak perempuan sering jatuh kesurupan dengan jumlah semakin banyak dari 5, 10, 20 Menjadi 50 perempuan Mereka jatuh, berteriak, dan berlarian di sekitar sekolah karena jin menyerang sekolah Ini bukan penyakit yang diketahui Dan gejala yang ketiga adalah keadaan psikologis yang tidak lazim Ditinjau dari banyaknya amarah yang muncul Terutama antar pasangan suami istri Seperti yang difirmankan Allah SWT Maka mereka belajar dari mereka apa yang dapat memisahkan seseorang dengan pasangannya Quran Al-Baqarah, 102 Maaf, saya melakukan kesalahan pada ayat tersebut Sekali lagi, ayat pertama tadi yang menerangkan tentang kerasukan setan yakni Mereka tidak berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan Quran Surah Al-Baqarah ayat 275 Dan untuk ayat yang kedua tadi adalah menjelaskan bahwa sihir dapat memisahkan antar suami istri Bagaimana mereka memisahkan seseorang dan pasangannya Artinya pasangan itu tadinya memiliki hubungan baik Kemudian sihir terjadi pada mereka Dan kemudian pertengkaran terjadi tanpa alasan Setiap kali mereka berbicara Lawan bicara menjadi semakin kesal Dan ketika mereka berpisah Mereka menyesal Jika mereka bertemu lagi Sihir melakukan efeknya Dan pertengkaran terjadi lagi Ilmu sihir ini juga menyebabkan kesulitan dalam hubungan antara suami dan istrinya Sekali lagi, gejala ketiga adalah keadaan psikologis yang tidak biasa seperti kemarahan Kesedihan, depresi, kelupaan, kecurigaan, ketakutan Mendengar suara-suara dan melihat hal-hal yang aneh hingga menjadi gila Semoga Allah SWT menyelamatkan kita Dan gejala keempat, yaitu mimpi yang menakutkan Berarti apa yang terjadi pada Anda dari sihir atau jin Secara alami muncul dalam mimpi Anda Anda melihat orang mengejar dan menyerang Anda Dan Anda melihat ular, anjing, banteng, dan hewan lainnya Dan Anda melihat air Anda melihat diri Anda sendiri naik Atau terbang, atau jatuh Dan melihat orang mati atau kuburan Atau mobil atau perjalanan Dan Anda melihat mimpi seksual yang tidak lazim Ini adalah contoh yang disebutkan Allah SWT Dalam Al-Quran dalam surah Al-Anfal Dan Allah menurunkan kepadamu hujan dari langit Untuk mensucikan kamu dengan hujan itu Dan menghilangkan dari kamu gangguan-gangguan saytan Dan untuk menguatkan hatimu Dan memperteguh dengannya telapak kakimu Artinya, pada saat penyerbuan pada Perang Badar Malam itu sejumlah sahabat dilanda najis Dan Tuhan mengirimkan hujan untuk menyucikan mereka Dan memberitahukan pada Nabi SAW Bahwa itu adalah tindakan setan Yang membawa ketidaksucian kepada kalian melalui mimpi Yaitu menjadi dalam keadaan tidak suci atau junub di dalam pertempuran Tapi Allah SWT telah mengirimkan hujan untuk membersihkan mereka Dan untuk menghapus najis-najis setan Artinya, bahkan mimpi seksual yang disebabkan oleh jin dan setan Allah SWT pun menyebutkannya dalam Al-Quran Dan hal tersebut menunjukkan bahwa perkawinan jin dengan manusia Dan hubungan antara mereka telah digambarkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Baik kita rangkum 4 gejala gangguan oleh jin tadi Pertama, gangguan dalam hidup Yang kedua, masalah kesehatan yang tidak biasa yaitu penyakit non-medis Yang ketiga, keadaan psikologis yang tidak biasa Yang keempat, mimpi buruk, indikasi keberadaan sihir, jin, dan lain Poin umum di antara keempat gejala ini adalah pelanggaran norma-norma agama dan masyarakat Maksud melanggar norma yaitu sesuatu yang luar biasa yang tidak diterima oleh pikiran Pikiran tidak dapat menemukan penjelasannya dan tidak dapat menemukan solusi untuk itu Gangguannya aneh dan berulang sampai Anda bingung Dan Anda mencoba semua usaha dan pikiran Anda Dan Anda tidak dapat mengatasi masalah tersebut Masalah kesehatan Anda pergi ke semua dokter dan rumah sakit Tapi, Anda tidak bisa menemukan solusinya Dan kasus psikologis juga Selalu berusaha mengubah situasi yang buruk namun situasinya terus berlanjut Serta mimpi yang tidak biasa Ini bukan dari imajinasi Anda Dan Anda merasakannya seolah-olah itu kenyataan Itu memengaruhi Anda Anda bangun dengan ketakutan atau semacamnya Itulah gejalanya Poin selanjutnya adalah solusinya Apa solusinya? Kami akan menawarkan tiga solusi Solusi pertama Dengan cara menyembuhkan diri secara mandiri Dan setiap muslim insya Allah bisa mengobati dirinya sendiri dengan Al-Quran Dan insya Allah saya akan jelaskan itu Insya Allah Di episode selanjutnya Agar video ini tidak kelamaan Oke ya guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah guys Sampai disini dulu perjumpaan kita Website Sheikh Abdurrauf Ben Halima ada di www.benhalimaabderrauf.fr Silakan bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda sayangi Masuk Islam itu sangat mudah dan dosa-dosa kalian sebelumnya akan dihapuskan Seperti bayi yang baru lahir Semoga bermanfaat Mari kita tutup dengan doa kafara majelis Agar amal baik kita kekal sampai hari kiamat dan dosa-dosa kita diampunkan Allah Ta'ala Subhanaka Allahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta astagfiruka wa atubu ilaika Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!